Juru bicara Presiden Rusia Dmitry Peskov menyebut bahwa pasokan senjata baru ke Ukraina tak akan mempengaruhi jalannya operasi militer khusus. Pasokan senjata baru itu termasuk jet tempur F-16 yang dideklarasikan akan menjadi kunci kemenangan untuk GIF. Namun senjata itu tak akan mempengaruhi serangan-serangan dari pasukan Putin. Pasokan senjata itu dinilai tak akan berpengaruh meski lebih canggih dan lebih unggul dari persenjataan Ukraina lainnya. Namun Peskov menilai senjata itu agak bernasib sama dengan senjata lama milik Ukraina. Semua senjata yang dipakai Ukraina selama ini tidak ada yang mempengaruhi keunggulan dari Rusia di medan parang. Lebih lanjut, Peskov pun memperingatkan kepada Barat agar tidak terkejut dengan hal tersebut. Diketahui jet tempur F-16 dinilai menjadi jet canggih selanjutnya yang akan dikirim ke Ukraina. Kifun mengklaim senjata itu akan menjadi senjata andalan untuk membawa mereka kepada kemenangan di medan parang. Hal itu diungkapkan oleh juri bicara Komando Angkatan Udara Ukraina Yuri Ignat. Jet tempur F-16 disebut agak menjadi kunci perubahan dalam konflik antara Moskow dan Kif. Sebab menurutnya F-16 akan menjadi bagian dari pertahanan udara dan akan digunakan di area yang tidak terjangkau oleh darat. Selain itu, F-16 bisa digunakan menyerang pusat Komando dan jaringan logistik masyarakat Rusia.